Intro Rumah yang berada di pinggir jalan raya Cagak, Subang, Jawa Barat ini sempat menghebohkan tanah air pada Agustus 2021 lalu. Bahkan setelah dua tahun berlalu, teka-teki soal siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak yang jenazahnya ditemukan di bagasi mobil tak jua terjawab. Masih membekas di telinga kita, suara tangisan lantang dari keluarga Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Kala itu, tak satu pun yang menyangka kalau ibu dan anak itu ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di dalam bagasi mobil minibus miliknya. Ceceran darah segar pun masih nampak terlihat jelas di beberapa sudut rumah. Entah apa yang terjadi pada pagi itu, namun satu yang pasti, Tuti dan Amel menjadi korban pembunuhan. Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan sejumlah saksi, polisi menerima informasi yang janggal di mana tak ada satupun harta benda yang hilang terkecuali tiga unit handphone milik Amel. Terlebih, tidak ada kerusakan sama sekali pada pintu rumah. Polisi pun menyimpulkan bahwa pelakunya kemungkinan besar merupakan orang-orang terdekat dari kedua korban. Polisi berulang kali memeriksa tempat kejadian perkara sembari melacak handphone milik Amel yang hilang. Polisi juga belasan kali melakukan pemanggilan terhadap suami korban beserta istri keduanya serta anak korban beserta sepupunya, termasuk puluhan orang lainnya yang masuk daftar orang-orang terdekat yang dicurigai. Namun, seiring waktu berlalu, kasus ini seolah tak jua menemukan titik terang. Hingga dua tahun kemudian, satu orang yang sempat dicurigai polisi akhirnya buka suara. Ia adalah MR alias D yang kala itu diduga sempat membersihkan tempat kejadian perkara setelah peristiwa pembunuhan yang merenggut nyawa Tuti dan Amel. Berdasarkan pengakuannya, ia kala itu berada di TKP atas suruhan dari Yeha. Dari MR diri ini, dia yang pertama diminta oleh Yeha untuk menemani ke TKP, ke Rumpur-Rumpur, kemudian dia berada di garasi di sementara pengakuannya ya, dan diminta untuk mengambil alat kolok. Setelah dia mengambilkan kolok ini, dia tidak mengetahui bagaimana para pelaku ini melakukan eksekusi terhadap para pelakang yang mengambil keluar. Namun setelah mendengar teriakan dari peruban yang bernama Amel, ini kemudian dia sempat masuk ke dan melihat juga pelakulan yang menemukan kepala Amel. Butuh waktu dua tahun lebih bagi D untuk meyakinkan diri dan menyerahkan diri ke polisi. Ia juga menawarkan diri sebagai justis kolaborator yang akan mengungkap secara gamblang siapa saja para pelaku yang terlibat. Namun ada buku yang kuat terhadap Yeha Lantas siapa saja orang yang disebut-sebut oleh D yang ikut terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Yang pertama ialah Yeha yang tak lain merupakan suami dari Tuti Suhartini dan ayah kandung dari Amalia Mustika Ratu. Berikutnya ialah MM, AR, dan AB. MM merupakan istri kedua Yeha yang telah dinikahi sejak beberapa belas tahun yang lalu. Sedangkan AR dan AB ialah anak kandung MM dari pernikahannya sebelum bersama Yeha. Yeha dan MM sudah belasan kali memenuhi panggilan polisi untuk melakukan BAP. Bahkan, di beberapa kesempatan polisi memeriksa keduanya dengan alat tes kebohongan. Yeha dan MM dinilai mempunyai motif kuat dibalik pembunuhan ini. Yaitu hubungan yang tak akur dengan Tuti dan Amel serta sengketa soal uang yayasan pendidikan. Dari pengakuan MR alias D, polisi kini harus bergerak cepat untuk kembali menggali bukti-bukti lainnya demi mengungkap secara tuntas penantian panjang akan misteri tewasnya ibu dan anak di Subang, Jawa Barat ini. Dari Subang dan Bandung, Jawa Barat Tim Liputan untuk CSI RTV